Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 Kedatangan Yesus Inilah permulaan kabar baik tentang Yesus Kristus anak Allah Sebelumnya, Nabi Yesaya sudah menulis apa yang akan terjadi Dengarlah, aku Allah akan mengirim utusanku mendahului engkau Ia akan mempersiapkan jalan bagimu Terdengarlah suara orang yang berseru-seru di Padanggurun Katanya, siapkanlah jalan bagi Tuhan Luruskanlah jalan baginya Kemudian tampaklah Yohanes pembaptis di Padanggurun Dia memberitakan firman Allah Supaya semua orang bertobat dan dibaptis Agar dosa-dosa mereka diampuni Orang banyak datang berbondong-bondong kepada Yohanes Dari negeri Judea dan Yerusalem Ia membaptis mereka di sungai Yordan Setelah mereka mengaku dosanya Yohanes memakai pakaian dari bulu unta Dan memakai sebuah ikat pinggang kulit Makanannya terdiri dari belalang dan madu hutan Ia berkata kepada orang banyak Sesudah aku akan datang orang yang jauh lebih besar daripadaku Sedangkan membuka tali sandalnya pun Aku tidak layak Aku membaptis kamu dengan air Tetapi orang yang akan datang itu Akan membaptis kamu dengan roh kudus Yesus dibaptis Pada saat itu Yesus datang dari kota Nazareth di daerah Galilea Supaya ia dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan Segera sesudah ia keluar dari air Ia melihat langit terbuka Roh kudus turun kepadanya Seperti burung merpati Dari surga terdengar suara yang mengatakan Engkau adalah anakku Yang kukasihi Aku berkenan kepadamu Yesus dicobai Kemudian roh menyuruh dia Kepada gurun sendirian Ia ada di sana selama 40 hari Ia tinggal di sana bersama binatang liar Di sana ia dicobai oleh iblis Kemudian para malaikat datang dan melayani dia Yesus memilih beberapa murid Sesudah Yohanes ditangkap dan dipenjarakan Yesus pergi ke Galilea Ia memberitakan kabar baik dari Allah Katanya Sekarang sudah tiba waktunya Kerajaan Allah sudah dekat Pertobatlah dari perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik Percayalah kepada kabar baik Ketika ia sedang berjalan di tepi Danau Galilea Ia melihat Simon dan saudaranya Andreas Mereka sedang menebarkan jala di danau Sebab mereka nelayan Yesus berkata kepada mereka Ikutlah aku Aku akan mengajar kamu mengumpulkan orang Bukan ikan Simon dan Andreas segera meninggalkan jalannya Lalu mengikut dia Ia menaruskan perjalanannya Dan melihat dua orang yang bersaudara Yakobus dan Yohanes Anak Zebedeus Mereka sedang mempersiapkan jalannya dalam perahu Dengan segera ia memanggil mereka Yakobus dan Yohanes pun meninggalkan Zebedeus Ayah mereka Diperahu bersama para buruh upahan Lalu mereka mengikut dia Yesus mengusir roh jahat Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Kapernaum Pada hari sabat Ia masuk ke rumah pertemuan Dan mengajar orang banyak Mereka heran mendengar ajarannya Sebab ia mengajar mereka seperti seorang yang penuh kuasa Bukan seperti guru Taurat Pada waktu itu Ada seorang yang kerasukan roh jahat Dalam rumah pertemuan Orang itu berteriak Katanya Mau apa engkau terhadap kami Yesus dari Nazaret Apakah engkau datang untuk membinasakan kami Aku tahu siapa engkau Engkau adalah yang kudus dari Allah Yesus menegurnya Katanya Diam Keluar dari orang itu Roh jahat itu membuat orang itu terguncang-guncang Dan seluruh tubuhnya kejang Kemudian roh itu berteriak Dan keluar dari orang itu Orang banyak heran Sehingga mereka saling bertanya Apa yang terjadi di sini Orang itu mengajarkan sesuatu yang baru Ia mengajar dengan penuh kuasa Bahkan dia memberi perintah kepada roh-roh jahat Roh-roh jahat itu pun patuh kepadanya Berita tentang dia sangat cepat tersebar di seluruh daerah Galilea Yesus menyembuhkan banyak orang Yesus dan murid-muridnya segera meninggalkan rumah pertemuan itu Mereka pergi ke rumah Petrus dan Andreas bersama Yakobus dan Yohanes Ibu mertua Petrus terbaring di tempat tidur karena demam Mereka segera memberitahukan hal itu kepadanya Ia pergi melihat ibu itu Ia memegang tangannya dan membantunya berdiri Lalu demam itu lenyap Ibu itu pun sembuh dan segera melayaninya dan murid-muridnya Malam itu sesudah matahari terbenam Orang banyak mulai berdatangan membawa orang sakit Dan yang kerasukan roh jahat kepadanya Seluruh penduduk kota sudah terkumpul di depan pintu rumah itu Ia menyembuhkan banyak orang sakit Dengan berbagai macam keluhan Dan juga mengusir banyak roh jahat dari mereka Ia tidak mengizinkan roh-roh jahat itu berbicara Sebab mereka sudah tahu siapa dia Yesus memberitakan kabar baik Keesokan harinya ketika hari masih gelap Yesus bangun dan meninggalkan rumah itu Dan pergi sendirian ke tempat yang sunyi untuk berdoa Kemudian Petrus dan teman-temannya pergi mencari dia Mereka menemuinya dan berkata Semua orang mencari engkau Jawab Yesus Kita harus melanjutkan perjalanan ke kota-kota lain di sekitar ini Supaya aku dapat memberitakan firman Allah di sana juga Karena untuk itulah aku datang Ia pergi ke seluruh daerah Galilea Dan memberitakan firman Allah di rumah-rumah pertemuan mereka Di sana ia mengusir roh-roh jahat Yesus menyembuhkan orang berpenyakit kusta Seorang berpenyakit kusta datang kepada Yesus Ia menyembah di hadapannya Serta memohon kepadanya Katanya Jika engkau mau Engkau dapat menyembuhkan aku Ia merasa kasihan kepada orang itu Lalu menjamahnya Dan berkata kepadanya Aku mau Sembuhlah Ustaz itu segera hilang dari dia Dan dia menjadi sembuh Ia menyuruhnya pergi Tetapi ia memperingatkannya dengan tegas Katanya Jangan katakan apa-apa Kepada siapapun Tentang yang telah kulakukan Terhadap engkau Tetapi pergilah Dan tunjukkan dirimu kepada imam Dan berikanlah Persembahan kepada Allah Sebab engkau telah sembuh Seperti yang diperintahkan oleh Musa Itulah sebagai bukti Kepada semua orang Bahwa engkau sudah sembuh Orang itu pergi Lalu menceritakan Kepada semua orang Yang dilihatnya Bahwa Yesus Telah menyembuhkannya Sehingga Berita tentang dia Tersebar kemana-mana Oleh sebab itu Ia tidak dapat lagi Masuk kota secara terang-terangan Dia harus tinggal Di tempat-tempat yang sunyi Dan orang berdatangan Dari mana-mana Ketempatnya Terima kasih telah menonton!